Hai assalamualaikum selamat pagi semuanya Selamat pagi welcome back to my youtube channel Di cerita mati official pastinya Dan hari ini adalah Rotrip Cuntawati hari ke 18 Sekarang kita masih di Jogja ya Masih di Jogja Tapi kayaknya di Jogja kita udah gak explore lagi Cuman ada perlu-perlu sedikit Jadinya habis itu kita langsung ke Semarang Ya kita mau ke Semarang Nah sahabat wati Jangan lupa selalu ikuti Nah aku mau ngingetin dulu sebelumnya Nah sahabat wati semuanya jangan lupa untuk subscribe Pastinya like, comment, share sebanyak-banyaknya Itu sendiri media sosial kita yang lainnya Linknya sudah ada di bawah ya Oke kita langsung OTW OTW sayang OTW Jadi nih Kita pagi-pagi ini kita pengen Sebenernya mampir Di Tugu Jogja Tapi ngeliat keadaannya Padat seperti ini Apakah mungkin Kita disitu eksis sebentar Hai Assalamualaikum Salah suati Nah Kali ini kita ada di Sipi Joglo Ini tempatnya kita gak sengaja Cuman lewat Tadi kebetulan lewat Terus liat tempat ini asik banget Kita mau sarapan disini Yuk masuk Tempatnya asik banget Nah kita tadi udah pesen juga makanannya Saya mau gerakkan disini Tempatnya seru asik dan super super cozy Ada pilihannya kamu mau di dalam tadi atau mau disini dengan pemandangan sawah Nah sahabat-sahabat ini sarapan kita udah datang Aku tadi pesennya rice bowl Rica-rica liat dong Tampilannya cantik banget Kalau terus itu Ini nasi goreng andalan namanya Jadi ini nasi goreng andalan disini Liat dong Telurnya Tuh Segede gini telurnya Menarik banget Dan yang bikin gak percaya Tampilan-tampilannya cantik gini Yang jaga Yang ngurusin Yang ngurusin Cafe-nya itu loh Cowok-cowok Bersato Tapi bisa nampilin makanan secantik gini Penasaran sama rasanya Langsung kita rasain ya Nira-rahmad Nira-rahmad Aku pake bumbunya dulu Silah Anak Tadanya cho chok Terima kasih telah menonton! Nah sobat roti Jadi kita udah selesai Sarapannya disini Di Zigi Zigi Joglo Daerah Jogja Kita mau langsung OTW nih Ke daerah Semarang Tapi nanti sepanjang perjalanan Kalau memang ada tempat asik Kita mau rencananya mau mampir Oh iya kita belum beli oleh-oleh juga Jadi nanti nih Satu kali jalan Kita akan Mampir beli oleh-oleh Terus kita mau Cek-cek lagi lokasi terbaik Yang arahnya menuju Malang Semarang Semarang Nah sobat roti kita udah nyampe di tempat oleh-oleh di Jogja Kita mau liat-liat ke dalam Ada apa? Mbak Pia Wah EKB Ini testernya ya? Ini Oh masih hangat Ini tester Jadi boleh nyoba dulu baru beli Dan dulu Udah selesai belanjanya Kita tuh selalu kayak gitu Belanja oleh-oleh Tapi buat dimakan sendiri Kenapa begitu Pak? Nggak tau Karena rata-rata oleh-oleh khas Setiap kota itu Makanan yang diolah Yang baru diolah Kayak gitu Jadi karena dia fresh Dan dia nggak bisa bertahan terlalu lama Jadi yaudah kita beli buat kita makan sendiri aja Lanjutnya mau kemana? Sekarang kita mau lanjut OTW Arah Semarang Nanti sambil kita mantir-mantir Lihat-lihat ada apa Di sepanjang jalan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lihat ya! Kita buktikan yang katanya Rest area termegah Se-Indonesia Ada di sini Oh dia nyebrang sampai sana-sana Amazing! Emang sih Tetangganya aja udah banyak-banyak-banyak Nah ini di sini full Nanti bisa nyebrang Itu jembatan-jembatan-jembatan itu Nantinya yang nembus ke sebelah sana Dan ini emang betulan termengah sih Karena perjalanannya masih panjang Aku mau merujak lagi Karena aku masih punya Royco di sini Pindahnya perjalanan ini Kalau di sini sambil merujak kan? Kita paskan Kita keluar tol guys 268 ribu Di depan tuh sana Jauh Ini di depan 268 Bye-bye Sampai jumpa